Harimau Sumatera yang menjadi korban jerat pemburu liar di wilayah Riau dilepasliarkan di kawasan konservasi BBKS Daya Riau setelah dinyatakan pulih. Korina, harimau korban jerat pemburu liar ini akhirnya kembali dibawa ke Riau setelah menjalani perawatan di pusat rehabilitasi harimau Sumatera, Dharmas Raya, Sumatera Barat. Sebelumnya, harimau betina ini terluka pada kaki depan kanan akibat terkena jeratan pemburu liar yang nyaris membuat harimau berusia sekitar 4 tahun ini cacat. Tapi, tim medius berhasil mengobatinya dan kini harimau korina siap dilepasliarkan. Pelepasliaran dilakukan di kawasan konservasi BBKS Daya Riau. Guna mengetahui pergerakan di alam liar, harimau korina dipasang GPS Color yang dapat terpantau oleh satelit. Korina masih dipantau dengan radiotransmitter, satu, dua, dengan GPS Polar. Terus-menerus akan dicoba diupayakan dan ini merupakan pengalaman yang relatif baru dan menantang karena belum banyak dari mau dilepasliarkan dengan pemantauan dengan GPS dan tentu dengan radiotransmitter yang kita pantau. Harimau Sumatera merupakan satu alangkah yang dilindungi. Satu-satunya, spesies harimau yang tersisa di Indonesia ini terancam punah akibat perburuan liar. Populasi harimau Sumatera pun jadi perhatian serius bagi pemerintah. Okisulistio melaporkan.